Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa masyala'ala Muhammad Wa ahli Muhammad Wajir Barujahum Masukna fitunnya Syiaratahum wa fil-akhirati Syafaatahum Assalamualaikum Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh Assalamuala'ala'aimad Al-Hadi'nal-Mahdi'in Assalamuala'ala'a Jami'ambiyailah barusulih wa malaikatih Assalamuala'ina wa'la'ibadillah Assalamualaikum Jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh Pada Malam Jumat yang mulia ini Pada malam Jumat Di bulan Ramadan yang mulia ini Kembali saya mengajak Para pemirsa Majulah Izabi TV yang mudah-mudahan Senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah Untuk Merenungi Doa yang dianjurkan Dibaca di setiap Selesai sholat wajib Di bulan Ramadan Allahumma'adkhil ala'ahlil kuburi surur Dan seteruhnya Ya Allah Masukkanlah Kepada para ahli kubur Kebahagiaan Imam Jafar Aswadiq Ini bisa dibaca Pada Alamak Jafar Al-Habatul Allahumma'adkhil ala'ahlil kuburi surur Ramadan dalam keadaan menangis mereka kemudian berseru kepada keluarga, anak-anak dan saudara-saudaranya rahmatilah kami persembahkanlah kepada kami kebaikan dan amal baik kalian ingatlah kami semoga Allah merahmati kalian sesungguhnya kami telah tinggal dalam penjara yang sempit atau penjara sempit yang dipenuhi dengan berbagai kesumpukan dan kesedihan diadak tara oleh karena itu janganlah kalian pelit terhadap kami dengan doa dan sedekah kalian sebelum perjalanan kalian menjadi perjalanan kami semoga Allah merahmati kami alangkah menyesalnya kami sebelumnya kami seperti kalian yang menikmati hidup namun kami tidak berinfak di jalan Allah tiba-tiba keesokan harinya harta itu menjadi petaka bagi kami dan digunakan oleh selain kami dengarkan kami dan jangan lupakan pemberian untuk kami karuniakanlah kepada kami dengan satu dirham sepotong roti atau apapun yang kalian kehendaki itulah kalian yang menyusul kami nanti kalian akan menangis saat itulah air mata tak berguna bagi kalian seperti yang terjadi pada kami air mata tidak menghasilkan apa-apa bagi kami oleh karena itu bersungguh-sungguhlah gunakan kesempatan sebaik-baiknya sebelum kesempatan itu hilang sebelum kesempatan itu hilang juga sebelum kalian berubah seperti yang terjadi pada kami ini kisah yang sangat menyentuh malam ini adalah malam Jumat bulan Ramadan bisa jadi orang-orang terkasih kita yang telah mendalui kita saat ini mendengarkan juga majlis ini dan mereka betul-betul mengharapkan sedekah doa yang pahalanya dihantarkan kepada mereka doa untuk memasukkan kebahagiaan kepada mereka Allahumat khil ala ahlil kubur risul semoga Allah meluaskan kubur orang-orang yang telah meninggalkan kita saat ini juga terutama kedua orang tua kita yang mungkin sudah ada yang meninggalkan kita orang-orang yang kita cintai dan terkhusus para guru kita terkhusus Allahyarham Huma secara serta Ibu Iskart ini semoga Allah meluaskan kubur mereka berdua serta guru-guru kita yang lain Syed Husin Al-Habsi Syed Aywa Sekaf Syed Sekaf Al-Juhri Syed Husdi Al-Haitus dan guru-guru kita yang lain dan dekan-dekan kita yang lain yang kita cintai dan sayangi yang telah meninggalkan kita Al-Fatihah Raswi Guha Salawat sangat menarik bahwa dalam kisah ini misalnya disini disebutkan juga bahwa rahmatilah kami persembahkanlah kepada kami kebaikan dan amal baik kalian ingatlah kami semoga Allah merahmati kalian ini sungguh sangat sungguh mengingatkan kita akan riwayat yang ada yang diriwayatkan oleh Dermizi bahwa Kancang Nabi S.A.W.T telah bersabda irhamu mantil ar yarhamukum mantis sama sayangilah orang-orang yang ada di bumi maka yang di langit akan menyayangi kamu sekalian salah satu cara yang mungkin efektif untuk mendatangkan kasih sayang Allah pada kita kelak di perjalanan kita setelah kita meninggalkan dunia adalah dengan sebanyak mungkin menebarkan kasih sayang pada mereka yang di bumi termasuk di antaranya adalah pada para ahli kubur yang mungkin sekali mereka ada dalam keadaan yang sangat berat bagian dari mereka ada di penjara yang sempit ada dalam kesumpukan dan kesedihan keadaan darah maka adalah merupakan salah satu hal yang sangat utama sebagaimana Rancang Nabi S.A.W. juga dalam khutbah beliau menyambut Ramadan beliau berkata wahai manusia barang siapa di antaramu memberi makan berbuka memberi makanan berbuka kepada orang-orang mu'min yang berkuasa pada bulan ini maka di sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang Buddha dan ia diberi ampunan atas dosa-dosanya yang lalu seorang sahabat berkata Ya Rasulullah tidaklah kami semua mampu berbuat demikian maka Rasulullah S.A.W. meneruskan khutbahnya jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan seteguh air kita juga bisa menyayangi orang-orang yang kita cintai walau hanya dengan seteguh air memberikan seteguh air pada mereka yang membutuhkan atau dengan sebiji kurma perhatikan ucapan dari mereka yang meninggal dunia yang datang pada setiap malam Jumat di bulan Suci Ramadan menurut kita pelubuh lubap ini mereka mengatakan karunyakanlah kepada kami dengan satu dirham sepotong roti atau apapun yang kalian kehendaki ini sangat sesuai dengan yang disabdakan oleh kanjir nabi sallallahu lewa alih jagalah dirimu dari api neraka walau hanya dengan sebiji kurma jagalah dirimu dari api neraka walau hanya dengan seteguh air penyempurnaan dari doa Allahumma adkhil ala alil kuburi surur adalah melengkapi doa itu dengan kita kalau kita betul-betul ingin membahagiakan mereka maka bahagiakanlah sempurna doa itu dengan melakukan sedegah walaupun hanya dengan sebiji kurma walaupun hanya dengan seteguh air walaupun hanya dengan sepotong roti mudah-mudahan melalui sedegah di malam Jumat bulan Ramadan dan sedegah di bulan Ramadan yang mulia bulan jamuan ilahi ini yang kita kirimkan khusus pahalanya untuk orang-orang yang kita kasih untuk Allahyarammu mau saja bunda para guru-guru kita untuk orang tua kita dan semua yang kita cintai mudah-mudahan meluaskan kubur mereka seluas-luasnya dan bila ada di antara mereka yang mengalami penderitaan di alam kubur mudah-mudahan Allah hilangkan semua penderitaannya dan Allah gantikan dengan kebahagiaan satu poin lagi yang menarik dari ungkapan para arwah yang datang di malam Jumat Pulau Ramadan menurut kitab lupu lubat yang dikutip oleh alamah Abbas Al-Kumi ini adalah bahwa penyesalan utama mereka adalah mereka tidak menginfakkan hartanya saya akan bacakan surat Al-Mu'minun ayat 99 awz datang kematian kepada seseorang dari mereka ia berkata ya Tuhan ku kembalikanlah aku maksudnya minta dikembalikan ke dunia kemudian di ayat 100 lanjutannya la'ali amalu solehan fima tarogtu agar aku berbuat amal yang soleh fima tarogtu nah ini menarik ya terhadap yang telah aku tinggalkan ini maksudnya adalah hartanya para pemirsa bisa misalnya merujuk pada tafsir Nurul Quran karangan alamah kamal pakai iman nih jadi ketika sudah datang maut penyesalan utama itu adalah atas harta yang tidak disedegahkan harta yang tidak diinfakkan sebagaimana mestinya kala kali-kali tidak inaha kalimatun hua ko iluha sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja memin waro ihim barzahun ila yaomi yuk batun dan dihadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan saudara kumlahul asing jadi sesuai dengan rintihan para arwah yang datang di malam jumat bulan Ramadan ini alangkah menyesalnya kami sebelumnya kami seperti kalian yang menikmati hidup namun kami tidak berinfak di jalan Allah tiba-tiba keesokan harinya harta itu menjadi petaka bagi kami dan digunakan oleh selain kami dengarkan kami dan jangan lupakan pemberian untuk kami Allah mudah-mudahan Allah membukakan hijab-hijab kita dan mungkin sesekali ditaruniai sebuah pengalaman spiritual sehingga bisa mendengarkan kata-kata mereka entah dalam bentuk apa yang mudah-mudahan bisa menggugah jiwa kita kita memperbanyak untuk menolong saudara-saudara kita semua yang di alam kubur Allah maafil ala ahmil kuburi suruh semua tentu terkhusus adalah orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi namun semua ahli kubur kita doakan terkhusus adalah kaum uminin kaum muslimin maupun orang-orang yang kita sayangi dalam kitab jami'ul akhbar yang diputip oleh alam abbas al-kumi dalam manazili akhirat atau menuju akhirat dalam edisi bahasa Indonesia yang diterbitkan penerbit cahaya dalam halaman 53-54 disebutkan bahwa salah seorang sahabat meriwayatkan sabda kanjeng nabi sallallahu alaih wa'alih kirimkanlah hadiah-hadiah kalian kepada orang-orang kalian yang telah meninggal dunia beliau lalu ditanya tentang hadiah-hadiah untuk orang-orang yang telah meninggal dunia itu beliau sallallahu alaih wa'alih menjawab setekah dan doa kemudian beliau sallallahu alaih wa'alih melanjutkan ruh-ruh orang yang meninggal dunia pada tiap jumat akan mendatangi langit dunia di depan rumah-rumah kemudian dengan sedih dan berlinang air mata menangis penyeru keluarga anak-anak dan para sahabat mereka serta memohon pertolongan dan rahmat rahmatilah kami semoga Allah merahmati kalian dengan apa yang sebelumnya kami miliki sungguh orang-orang selain kami telah memanfaatkannya sementara kami yang harus menghisapnya dan beroleh jawabannya berbelas kasihlah kepada kami dengan satu birham sekerat roti atau kain penutup sehingga Tuhan kalian akan mengenakkan pada kalian pakaian surga kemudian kanjeng Nabi menangis keras sehingga menghalangi beliau untuk dapat melanjutkan pembicaraan suka lantaran beliau menangis maka kami maksudnya para sahabat pun ikut menangis bersama beliau selalu setelah itu beliau melanjutkan sabdanya mereka adalah saudara-saudara kalian seagama setelah bersenang-senang di dunia mereka berubah menjadi tanah dan berteriak karena siksaan mereka berkata seandainya kami menginfakkan apa yang kami miliki di dunia dalam keridoan pencipta maka kami tidak memerlukan kalian kemudian mereka kembali dengan sedih dan menyesal saya berteriak kirimkanlah setegah-setegah kalian kepada kami segera Allahumma salih ala sayidina muhammad wa ahli sayidina muhammad wa jim para jauh Allahumma adhqil ala ahli kubur disuruh Ya Allah masukkanlah kepada para ahli kubur kebahagiaan Ya Allah karuniakanlah kami taufik pula untuk membantu memasukkan kebahagiaan kepada ahli kubur dengan menginfakkan harta-harta kita di jalan yang koriduit walaupun hanya dengan seputir kurma walaupun hanya setegah air atau seterah toti di haki muhammad wa ahli muhammad wa ahli wa ahli ala dalam kitab itu juga maksudnya jami'ul akhbar tetap masih dikutip oleh alamah basal kumi disebutkan juga sebuah riwayat dari kanjeng nabi dimana beliau bersabda apabila salah seorang diantara kalian bersedekah untuk mayat sesungguhnya malaikat akan membawakan sedekah itu dalam sebuah nampan dari cahaya yang sinarnya menyorot hingga mencapai beberapa petala langit lalu malaikat tersebut berdiri di tubir kuburan si mayat serta memanggilnya dengan suara sangat lantang assalamualaikum ya ahlal kubur inilah hadiah persembahan dari keluarga kalian untuk kalian kemudian mayat itu menerima hadiah tersebut dan memasukkannya ke dalam kuburnya maka pembaringannya pun menjadi luas ketahuilah sesungguhnya siapa saja yang berbelas kasih pada seorang mayat dengan bersedekah maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti gunung uhud dan di hari kiamat kelak dia berada di bawah naungan ars Allah dimana pada hari itu tidak ada naungan kecuali hanya daripadanya dan orang-orang yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup akan selamat dengan sedekah Alam Al-Majlisi berkata dalam kitab Zadul Ma'ad janganlah kalian melupakan orang yang telah meninggal dunia sebab mereka tidak mampu mengerjakan kebajikan mereka hanya menanti hadiah dari anak-anak dan kerabat-kerabat mereka serta orang-orang yang berbuat baik terhadap mereka karena itu jangan lupa untuk mendoakan mereka dalam sholat-sholat sunnah dan barduk kalian serta pada makam-makam mulia dan tempat-tempat suci lebih lagi untuk kedua orang tua kalian karena hak-hak mereka berdua atas kalian Allahumma sholih ala sayyidina muhammad wa'ali sayyidina muhammad wa'ajil para jauh wa'asukna bitunnya syaratahum wa'abil akhirati syabatahum wa'khillana sunuban lakulaha bihak muhammadin wa'ali muhammad para 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 pemirsa majulah hijab btv yang mudah-mudahan senangbiasa ada dalam barokatul muhammadiyah maka mengapa siksa kubur dan perjalanan akhirat ini demikian berat jauh lebih berat ketimbang ujian-ujian yang kita alami di dunia saya akan membacakan sebuah riwayat tapi sebelumnya saya mohon izin untuk membaca ayat Quran Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat searah pun misaya ia akan melihat melihatnya dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar searah pun misaya ia akan melihatnya Allahumma sholli ala muhammad wa'ali muhammad wajil faro ini disebut sebagai tajah sumul amal bahwa amal baik dan amal buruk kita ini akan menjelma secara fisik di alam berikutnya semua semua yang kita rasakan di alam kubur maupun alam berikutnya adalah cerminan dari perbuatan kita sendiri namun demikian di dunia ini selama kita masih hidup di alam material ini kita tertutup dari hakikat amal-amal kita dan ketika kita sudah meninggal tabir itu disingkatkan jadi sebetulnya hakikatnya yang menyiksa kita di alam kubur adalah rasa hasut yang ada di dalam hati kita sendiri rasa tamak yang ada di dalam hati kita sendiri perbuatan-perbuatan zalim yang kita mungkin pernah lakukan pada orang lain dengan sengaja maupun tidak terasa mungkin kita pernah memfitnah orang lain atau berbagai dosa-dosa lain yang kita sadiri maupun tidak semuanya akan ditampakkan saya akan bacakan lagi dari surat Ali Imran ayat 30 yaumma tajidukullu nafsin ma amilat min khoerin muhdorun pada hari ketika tiap-tiap diri tiap-tiap nafas mendapati segala kebajikan dihadapkan jadi semua kebajikan yang dilakukannya dihadapkan begitu begitu kejahatan atau begitu juga kejahatan yang dikerjakannya ingin kalau kiranya antara dia dengan hari itu ada masa yang jauh jadi jadi baik kebaikan maupun keburukan betul-betul dihadirkan dan Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya untuk memperjelas dua ayat yang kita baca ini kita akan coba bacakan sebuah riwayat yang ada di Kanjul Umal hadis ke 38.963 yang ada juga di enciklopedia Nisanul Hikmah bab amal jiri 3 halaman 328 terbitan al-huda saya akan bacakan terjemahnya Rasulullah s.a.w. diwayatkan bersabda sesungguhnya seorang mu'min apabila keluar dari kuburannya maka amal perbuatannya akan membentuk dengan bentuk yang baik dan berkata kepadanya siapakah engkau demi Allah sesungguhnya aku melihatmu sebagai seseorang yang benar maka ia berkata kepadanya aku adalah amal perbuatanmu maka ia akan menjadi cahaya baginya dan memanduknya ke surga dan sesungguhnya orang kafir apabila keluar dari kuburannya maka amal perbuatannya akan membentuk dengan bentuk yang buruk dan membawa kabar yang buruk kemudian ia berkata kepadanya siapa kamu demi Allah sesungguhnya aku pasti akan melihatmu seorang yang buruk lantas ia berkata aku adalah amalanmu maka ia pun pergi darinya sampai ia masuk neraka Allah Allah Muhammad 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 Wajin Barujam jadi pada dasarnya seluruh penderitaan yang dialami seseorang di alam kubur maupun setelahnya adalah hakikat amal-amalnya sendiri semesta itu cermin kata Ayatullah Doktor Jawa Somali semesta itu cermin apapun yang kita lakukan akan dicerminkan pada diri sendiri yang membuat hati kita tergetar tidak mampu karena dalam surat al-zal-zal itu jelas dinyatakan miskola zarroh miskola zarroh ya se berat zarrah seukuran atom sekecil apapun itu akan diperlihatkan akan kita rasakan dikisahkan Imam Khomeini Syed Ahmad Khomeini kalau tidak salah mimpi bertemu Imam Khomeini sepeninggal Imam Khomeini Syed Ahmad Khomeini nanya bagaimana keadaan Imam Dushani tentu harapan kita dengan kesalahan Imam Khomeini keadaan rohani beliau yang tak terberikan itu kita mengharapkan jawaban yang mudah dan indah dari beliau namun demikian Imam Khomeini dalam mimpi itu mengatakan pada Syed Ahmad bahwa disini ya sambil memberikan kode ya gerakan tangan atau gerakan jari itu dihitung atau menjadi masalah dalam arti sekecil apapun itu dimasangin siapa yang sanggup dengan keadaan seperti itu maka melihat demikian sulit perjalanan itu saya berpesan pada keluarga saya para pemirsa semua sekiranya nanti saya mendahului pohon adakkalanya mengirimkan walaupun seteguk air atau sebiji kurma kasihanilah saya yang sudah mendahului mudah-mudahan kita semua dikarunai panjang umur maka kita memang selalu harus saling mendoakan satu sama lain melihat sangat beratnya perjalanan di alam kubur dan alam setelahnya sebagaimana yang pada malam sumat yang lalu kita bahas sebelum Imam Khomeini Rehla Agung atau Bapak sempat berdialog dengan istrinya dan Fatimah Toba-Tobai mantuknya anak Syed Al-Mah Muhammad Hussein Toba-Tobai dan menekankan berkali-kali memang jalanan di alam itu sangat sulit dan Imam mengatakan saya tidak merasa membawa amal apapun mengutip kepada ucapan Inlam Sajjad Swatullah Wassalamuala Amin Allahumma Madiyah Demikian mungkin sedikit urean untuk semakin menginspirasi kita dan mengingatkan kita pentingnya memudawamahkan doa Allahumma adhil al-ahlil kubur Allahumma tetap tetap penting itu untuk orang-orang yang telah mendahului kita maupun untuk kubur kita sendiri dan poin yang kedua bahwa doa ini akan menjadi lebih utama dan yang diharapkan betul-betul selain doa dalam bentuk ucapan lisan kita yang betul-betul diharapkan oleh orang-orang yang telah meninggalkan kita adalah amal baik khususnya infak dan sedekah khususnya sedekah yang dilakukan dikirimkan pahalanya kepada mereka salah satu syarat pengabulan doa adalah bertindak sesuai dengan doa jadi mudah-mudahan dengan kita memohon taufik pada Allah selain memudawamahkan Allahumma adhil al-ahlil kubur disuruh Allah jadikan hati kita lebih mudah terketuk Allah jadikan hati kita lebih sakok lebih termawan Allah jadikan hati kita lebih berdaerah untuk mengirimkan pahala-pahala setekah kita pada seluruh ahli kubur terkhusus para panutan kita dan orang-orang yang kita sayangi kemudian yang ketiga dengan memudawamahkan doa Allahumma adhil al-ahlil kubur disuruh ini menjadi bagian dari zikrul maut seharusnya kita juga mengingat bahwa bisa jadi esok hari atau satu jam lagi kita atau orang-orang yang kita sayangi yang masih ada bersama kita ini akan meninggalkan kita juga dan akan mengalami sesuatu yang sangat bahwa kita ini akan mengalami perjalanan perjalanan juga yang sangat sulit sebagaimana yang dikisahkan oleh kalau kita harus menyiapkan diri kita sebaik mungkin dan seperti bagaimana kita menyiapkan diri kita sebaik mungkin selain ibadah-ibadah yang wajib dan hal-hal yang wajib dalam peribadatan poin yang keempat hal yang akan mempermudah perjalanan kita di alam kubur dan di alam barca adalah kebiasaan kita menyayangi makhluk-makhluk Allah menyayangi keluarga kita menyayangi orang-orang yang kita sayangi menyayangi sesama manusia termasuk di dalamnya menyayangi para fukoro termasuk di dalamnya menyayangi orang-orang yang menderita dan mengelepar misalnya saudara-saudara kita di Palestina dan di Gaza kemudian Allah segera memberikan kemenangan dan kedamaian pada mereka termasuk di dalamnya juga menyayangi dan mengasih saudara-saudara kita keluarga kita orang-orang terkasih kita dan sesama manusia dan sesama makhluk yang sedang dalam perjalanan yang sangat berat dan panjang menuju Allah itu adalah beberapa hal yang mungkin menjadi inti pembicaraan kita hari ini untuk mengakhiri majlis ini bagaimana kita harus meningkatkan kasih sayang kita kepada mereka yang ada di muka bumi ini izinkan saya membacakan beberapa riwayat yang dikutip oleh aloyarham usad jalal tentang amal soleh ini riwayat-riwayat ini adalah riwayat gadis pertama gadis dari gadis riwayat ibn Hajar ala sekolah ini ketika kanjang nabi salallahu lewa alih ditanya amal apa yang paling utama nabi yang mulia menjawab seutama-utamanya amal biarlah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang beriman melepaskan rasa lapar membebaskan dari kesulitan dan membayarkan hutang-hutangnya berarti riwayat ibn Hajar ala sekolah dan ini menurut saya berlaku baik untuk kaum beriman yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita mereka lapar di alam kubur kita sampaikan dalam bentuk doa dan setegah mereka sulit dalam perjalanan di alam kubur kita bantu runtaskan urusan-urusannya kita bantu dalam bentuk doa maupun setegah apalagi kalau mereka punya hutang apalagi kalau itu anggota keluarga kita pada riwayat lain nabi salallahu lewa alih bersabda tidak ada kebaikan yang lebih utama setelah iman selain mendatangkan manfaat bagi orang lain dan tidak ada kejelekan yang lebih jat setelah muslik selain mendatangkan kesengsaraan pada orang lain kemudian beberapa hadis lain tentang amal soleh yang dikutip ustadzjalal barang siapa pada waktu pagi berniat untuk membela orang yang teraniaya dan memenuhi kebutuhan seorang muslim baginya ganjaran seperti ganjaran haji yang makrur hamba yang paling disintai Allah ialah yang paling bermanfaat buat manusia seutama-utamanya amal ialah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang beriman melepaskan lapar membebaskan kesulitan atau membayarkan utang kemudian hadis berikutnya orang yang bekerja keras untuk membantu canda dan orang miskin adalah seperti berjuang di jalan Allah atau seperti yang terus-menerus sholat malam atau terus-menerus puasa nah ini pahala yang akan menjadi sangat sulit kalau kita lakukan dalam bentuk ibadah ternyata bisa diperoleh dengan mencurahkan kasih sayang kepada sesama kemudian hadis lain barang siapa berjalan untuk memenuhi keperluan saudaranya pada satu saat di siang hari atau malam hari ia berhasil memenuhi atau tidak berhasil itu lebih baik baginya daripada ikhtikaf dua bulan kemudian riwayat lain barang siapa membebaskan seorang mu'min dari kesusahannya atau menolong orang keraniaya diberikan Allah kepadanya 73 angkulan Allah ma'alih sayidina muhammad wa'ali sayidina muhammad wajil maraja ahli sayidina muhammad izinkan saya menutup majlis yang mulia ini dengan membacakan pertama sebuah hadis dari Imam Jafar as-saudik yang diriwayatkan dalam Biarul Anwar 71 halaman 290 Imam Jafar as-saudik salatulah salam wala diriwayatkan bersatnya jika Allah membangkitkan seorang mu'min dari kuburnya keluar pula bersamanya sebuah bayangan yang berjalan di depannya setiap kali si mu'min melihat hal yang menakutkan diantara hal hal yang menakutkan pada hari kiamat bayangan itu berkata kepadanya janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih nampaknya hadisnya panjang jadi ada titik-titik selanjutnya maka orang mu'min itu bertanya siapa kamu dia menjawab aku adalah kesenangan yang telah engkau masukkan ke dalam jiwa saudaramu di dunia Allah as-zawajalah menciptakanku darinya untuk memberikan kabar gembira kepadamu jadi disini jelas ya semesta itu adalah cermin kalau kita ingin di perjalanan berikutnya itu bahagia lapang maka mari kita sebanyak mungkin memasukkan kebahagiaan ke hati sesama manusia seluas-luasnya dan menghindari sekuat-kuatnya menyakiti hati sesama manusia seluas-luasnya apalagi itu misalnya adalah orang tua kita istri kita dan keluarga kita sendiri kemudian berikutnya dari Muhammad bin Yaakob Al-Qulaini Kitab Al-Kahfi maksudnya ditulis oleh Muhammad bin Yaakob Al-Qulaini di Kitab Al-Kahfi jiwa 2 halaman 199 hadis nomor 3 Imam Syafara Sotik salatulah salam mula'ala dirilakan bersabda menafasa anmu'minin furbatan para siapa menghilangkan dari seorang mu'min sebuah kesusahan nafasa allahu anhu kurabal akhirah misalnya Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat ini menarik karena yang menghilangkan kesusahan pada sesama mu'min itu kurbatan satu menggunakan bentuk mufrat kurbatan tapi yang dampaknya kesulitan kesulitan akhirat bentuk jamat berikutnya wakhoroja minkobrihi wahuwa kemudian saya gak salah membacanya wahuwa saljul fu'at dan ia akan keluar dari kuburnya dengan hati yang tentram su'anallah walhamdulillah walailah ilallah walahu akbar walakha walak kuwata inna binah ilham ilham maka marilah kita dengan 4 poin terakhir yang dari kesimpulan yang terakhir dari yang terakhir yang kelima marilah kita selalu melepaskan menggantungkan diri dari amal dan kebaikan kebaikan diri kita kita tahu kita seperti apapun beramal selalu saja ada cacatnya tapi melalui dengan sebanyak mungkin mencoba untuk membahagiakan sesama dan menahan diri dari menyakiti sesama sedapat mungkin kita berharap Allah curahkan kasih sayang Allah pada kita termasuk di dalamnya memudawamahkan doa Allahumma adkil al-ahlil kuburi suruh dan seterusnya sebagai hal yang kita harapkan memasukkan kebahagiaan semaksimal mungkin ke hati semua manusia ke hati semua makhluk wassalallahu ala sayyidina muhammadinil muhtar walil adhar marilah kita kirimkan pahala seluruh majlis mulia ini di bulan nomadon yang mulia ini pada guru-guru kita usah jalan peserta kunda iskartini sayyid usen al-hapsi sayyid segap al-jufri sayyid ayipa segap dan seluruh guru-guru kita yang lain yang melaluinya kita beroleh kecintaan pada nabi dan keluarga yang suci salat salam al-alaim juga seluruh handai tolan kita terkhusus berdua orang tua kita dan sesepuh kita yang mungkin telah meninggalkan kita ataupun yang masih bersama kita mudah-mudahan pahala seluruh majlis ini juga seluruh orang kok mereka yang sakit mudah-mudahan disembuhkan melaluinya mereka yang punya hajat mudah-mudahan ditunaikan hajatnya melaluinya mereka yang bermasalah mudah-mudahan dilepaskan Allah dari masalah melaluinya dan mudah-mudahan semuanya beroleh berkah dari majlis ini dan lebih khusus lagi tentu padakan yang Nabi dan keluarganya yang suci berkhusus pada Imam Zaman berkhusus pada Al-Fatihah 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 Bismillahirrahmanirrahim Salih al-Muhammad wa'alim Muhammad wa'ajir Farhajah Allahumma adkhil al-Ahlil kubur al-Syurur al-Mahni kula fakir al-Masbi kula jai al-Masbi kula khuryan al-Mahbib bayna kula madin al-Mahbib kula madin al-Mahbib kula khurib al-Mahbib kula asir al-Mahbib kula fasid min umur al-Muslimin al-Masbi kula marid al-Masbi faqra Nabi hinak al-Mahbib 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 Terima kasih.